Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyoroti penarikan iuran dari SMP Negeri Nampon Rogo kepada wali siswa. Dewan menyebutkan pihak sekolah menyalahi aturan Permendikbud No. 75 tahun 2016. Surat pemberitahuan penarikan iuran dari SMP Negeri Nampon Rogo berbuntut panjang. Pihak legislatif bakal memanggil dinas terkait dalam hal ini dinas pendidikan pun pihak sekolah SMP Negeri Nampon Rogo. Ada beberapa poin kesanggupan bagi wali murid berdasarkan hasil rapat komite. Padahal jika itu dijadikan alasan, tentu sesuai dengan Permendikbud No. 75 tahun 2016. Apa yang jadi ketentuan komite itu di Permendikbud No. 75 tahun 2016 adalah kegiatan sekolah komite sifatnya sukarela. Tidak ada kalimat angka pasti dan kewajiban. Namun di dalam surat tersebut ada angka pasti dan ada kalimat sanggup membayar sudah menyalahi aturan. Ada sebuah kesepakatan antara komite sekolah dengan bali murid. Ketika itu ada komunikasi mbak balik, dimana wali murid ketika ada keberatan tentunya disampaikan di situ. Karena ini tidak kita mengikat. Bentuknya adalah sukarela atau sumbangan. Manakala ada tulisan-tulisan yang itu di dalam kesepakatan untuk membayar segi yang sanggup dan sebagainya. Ini barangkali perlu dikasih. Tentunya nanti kita akan melihat lebih dalam berkait dengan apa yang menjadi kesepakatan antara komite sekolah dengan bali murid. Berdasarkan hasil yang sudah tersampaikan, yang sebabkira itu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Ponrogo, Sugirisan Coko mengatakan hal yang sama. Pihaknya sudah menyerahkan kepada Kepala Diner Perlidikan untuk segera memberikan peringatan kepada SMP Negeri 6 Ponrogo. Artinya dipahamkan kembali, dihajar runian kembali antara komite sama rupiah malih murid. Jangan ada kesepakatan yang di luar konteks tidak dengan hati yang lega. Apakah ada penyobotan Kepala Sekolah? Saya belum mengarah ke sana ya. Kok ke depan biar tidak terulang lagi seperti ini, apakah nanti penutup suaraan tim pak ke sekolahan pak? Sementara cukup dengan Kepala Dinas dan timnya dulu biar bekerja ya. Kita beri waktu mereka untuk bekerja ya. Jangan bikin spekulasi yang tidak-tidak.